Part 2 ngeblend makeup Barbie dan Bratz Tadi di part 1 udah aku apply semuanya Sekarang di part 2 tinggal kita blend Hasil dari applyan produknya tuh kayak begini guys Dan ini aku mau pake puff baru Biar nanti gak terlalu kusam lah hasilnya Gimana cara ngeblendnya ya guys? Apa begini-begini aja ya? Jujur seru banget ngeblendnya berasa ngebugurit di rumah Tapi mesti hati-hati soalnya takut warnanya kecampurkan bahaya Pelan-pelanek penting jadi Aduh guys, total-totorannya ngeset guys Gimana ini? Yuk semangat ngeblend yuk Oke guys ini hasil buat yang makeup Bratz Sekarang kita beralih ke versi Barbie Type Barbie ini lebih enak di blendnya Soalnya gak terlalu banyak fondel yang jadi gak susah di blender Terus warnanya juga gak nge-stack jadi enak aja gitu blendingnya Oke ini dia hasilnya guys Ini yang Barbie, ini yang Bratz guys Gimana mood kalian? Kelihatan ya bedanya yang itu kayak lebih fresh gitu Yang ini kelihatan kayak lebih garang Kalian suka yang Barbie apa yang Bratz guys? Comment di bawah Selamat menikmati ya